Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Wallahu akbar allah masyarakat muhammad wa alali muhammad Dipancar luaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Kompleks Masjid Arussalam Sangat Agudai Timur Suwada 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga Alhamdulillah sahabat suwada hari ini Selasa 16 Rojab 1444 Hijriah Terberdepadan dengan tanggal 7 Februari 2023 Sahabat siar anda Bang Darda Kembali dapat menyampa sahabat di Inspirasi Sore Program Tarbiya Baik sahabat suwada kita wali jumpa kita Dengan mengucapkan basmala Bismillahirrahmanirrahim Apa kabarnya sahabatku semua Semoga senang dan sehat sehat ya Selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah SWT Amin ya Rabbal Alamin Ya sahabat suwada seperti biasa Sore hari di Radio Sore Darussalam Kita ada di program Tarbiya Membahas buku Tarbiya Tullalat Bersama Ustadz Khairuddin Naharahat Dan pada sore hari ini kita akan membahas tentang cinta kepada anak Eh sabar sorry sorry Mendahulukan 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 kepentingan Islam Lebih utama daripada cinta kepada anak Nah seperti apa pembahasannya Kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustadz sore hari ini Alhamdulillah sehat walafiat Mudah-mudahan Bang Darda dan juga pendengar suhadat Semuanya dalam keadaan sehat walafiat Amin 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 Ya Ustadz sore hari ini kita insya Allah Membahas pada tema Mendahulukan kepentingan Islam daripada cinta kepada anak Seperti kita tahu bahwa cinta ini kan kepada anak khususnya Sesuatu yang apa ya Anugerah Anugerah betul cinta kepada anak Karena ada juga yang tidak cinta ya Disiasakan begitu saja Tapi ternyata Kita salah menempatkan cinta kita Dengan anak Misalnya terlalu berlebihan Sampai kita meninggalkan hal-hal yang lebih prioritas Apalagi tentang agama kita Itu tidak diperkenankan Nah seperti apa detailnya Yuk kita sharing bersama Ustadz Khairuddin Haram Silahkan Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim mubarakatuh Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah La hawla wa la quwata illa billahi la'alil azim Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua Pada sore hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama belajar Buku Tarbiatul Awlat Pil Islam Karya Nasi Ulwan Mudah-mudahan ini semua menambah pemahaman kita Wawasan kita Berkait dengan pendidikan buat putra dan putri kita Amin ya Rabbul Alayhi Kemudian salawat dan salam Semoga senantiasa tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Mudah-mudahan kita mendapatkan sahabat beliau ke labi Amin ya Rabbul Alamin Ya Bang Darda Pada kesempatan kali ini kita akan Memlanjutkan pembahasan kita yaitu Mendahulukan kepentingan Islam daripada cinta kepada anak Ya kalau di sebelum-sebelumnya kita membahas di bahasan sebelumnya Bahwasannya cinta kepada anak itu adalah merupakan anugerah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan kemudian orang tua itu pada umumnya ya Mereka akan menyukai dan mencintai menyayangi keturunan-keturunannya gitu ya Dan karena di pembahasan yang sebelumnya kita membaca satu ayat Yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Al-mal wal-banun zinatul hayati dunia Harta dan anak itu adalah dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai perhiasan gitu ya Maka ketika dia menjadi perhiasan pasti semuanya adalah menyukainya Maka kasih sayang itu cinta itu adalah merupakan anugerah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Pada seorang hambanya gitu ya Terlebih-lebih kepada anak tadi gitu ya Harta anak itu adalah merupakan sesuatu yang memang dicintai oleh manusia gitu ya Maka di dalam buku ini ya di dalam pembahasan kali ini kita diingatkan Ketika jika ke hati kedua orang tua mencerminkan perasaan cinta dan kasih sayang kepada anak Maka seharusnya perasaan-perasaan ini tidak menghalangi mereka di dalam berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dan menyampaikan dakwa Allah di muka bumi Sebab kepentingan Islam berada di atas segala-galanya gitu ya Jadi kalau kita termati kalimat ini sungguh luar biasa Dan ini tentunya tantangan buat kita ya Sebagai seorang, sebagai orang yang beriman gitu ya Dan kemudian memposisikan cinta itu ternyata di dalam Islam itu ada posisinya gitu ya Jadi boleh kita cinta kepada anak kita Boleh kita menyayangi anak kita Tetapi ketika kita ada panggilan untuk berdakwah Atau berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu yang harus diutamakan Masya Allah Dan ini lagi-lagi ya Bang Darda ya Tentunya adalah berbicara terkait dengan keimanan gitu ya Karena memang posisinya nanti ketika nanti di dalam bahasan selanjutnya Bahwasannya Bahwasannya hal ini adalah merupakan Cerminan gambaran keimanan seseorang Ketika ia bisa menempatkan posisi cintanya gitu ya Maka ini adalah hal yang Apa namanya Yang penting juga menjadi perhatian kita gitu ya Kita punya anak Punya harta gitu ya Tetapi jangan sampai hal itu Kecintaan itu kemudian menghalangi kita Untuk berjuang atau berdakwah Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Ya kan Jadi ini penting untuk pemahaman kita Bang Darda gitu ya Dan kemudian di dalam buku ini disebutkan juga Ya demikian halnya dengan para sahabat Rasulullah s.a.w.w. Mereka tidak pernah mengenal suatu tujuan Selain daripada tujuan Islam Sehingga nanti kita bisa lihat Di dalam buku ini Dicontohkan bagaimana Ubadah bin As-Samid r.a Bagaimana dia nanti mengkondisikan dirinya Untuk menghadapi, untuk berjuang Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan meninggalkan keluarganya gitu ya Dan juga di dalam buku ini nanti ada dikisahkan juga Bagaimana Syekh Hasan Al-Banna gitu ya Kemudian dia keluar untuk berjuang, berdakwah gitu ya Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Nil Islam untuk agama ini gitu ya Kemudian dia meninggalkan keluarganya Nanti juga disini bagaimana perjuangan-perjuangannya Nanti kita coba baca gitu ya Kenapa sih mereka memiliki jiwa yang seperti itu gitu ya Apa sih yang ada di dalam hati mereka gitu ya Sehingga bisa melakukan hal itu gitu ya Mungkin bagi kita Itu melihatnya nanti sesuatu yang amat berat gitu ya Berat betul Kok bisa gitu ya Tapi Lagi-lagi Kalau sudah berbicara tentang iman Kalau sudah berbicara tentang keimanan Maka semuanya itu yang sifatnya duniawi itu adalah nomor sekian gitu Yang tujuannya goyahnya pertama itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Tujuannya pertama adalah untuk Islam gitu ya Dan ini perjuangan ya Perjuangan Buat kita semua gitu ya Tidak gampang Saya juga ketika membaca buku ini ya Apakah ketika saya dihadapkan ke kondisi yang seperti ini Bisa melaluinya gitu ya Jadi kita coba Kita lihat ya bagaimana Di antara sahabat ya Ubadah bin As As-Samit r.a Dan kemudian kepada Dia berkata Pernyataannya kepada Mukoikis ya Seorang Raja Mesir Bahwasannya ketika ia menakut-nakutinya Dengan kekuatan pasukan Romawi Yang dahset dan pemberdayaan Dengan harta dan dinar Maka Janganlah Apa katanya Kata Ubadah kepada Mukoikis gitu ya Seorang Raja Janganlah menipu diri Anda sendiri Dan sahabat-sahabat Anda Anda menakut-nakuti kami Dengan kekuatan Romawi Yang berjumlah banyak Dan Anda mengatakan Bahwa kami tidak akan mampu mengalahkan mereka Demi usiaku Sungguh bukan itu yang membuat kami takut Bukan pula kematian Jika memang yang kamu katakan itu Benar akan terjadi Dalam hal ini Kami berada dalam salah satu Dari dua kebaikan Apabila kami dapat Mengalahkan kamu Maka kami akan mendapatkan Keuntungan di dunia Atau apabila kamu dapat Mengalahkan kami Maka kami akan mendapatkan Keuntungan di akhirat Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Kamin fi'atin ghalabat Fi'atan kathirah Bi'idhnillah Wallahumma as-sabirin Dalam surah Al-Baqarah Ayat 249 Berapa banyak Terjadi golongan Golongan yang sedikit Dapat mengalahkan Golongan yang banyak Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah beserta orang-orang yang sabar Masya Allah Dijawab Allah Dijawab Allah Walaupun ditakut-takut Tapi karena keluarnya Atas dasar keimanan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia memaknai langkahnya itu Kalau kalah itu juga kebaikan Kalau menang juga itu kebaikan Karena yang diperjuangkan Apa tadi? Islam Berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini sesuatu yang luar biasa Dan ini bisa ditempuh Dilalui adalah bagi mereka yang memiliki keimanan Keimanan Kuat gitu ya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi seperti itu Bang Darda Dan kemudian Sikap yang ditampilkan Ubadah tadi Merupakan salah satu Di antara ribuan sikap Yang dibiliki Oleh Kakek-kakek Yang mulia Pada Berbagai lintasan sejarah Yang sangat panjang Artinya Orang-orang terdahulu juga Itu merupakan adalah Yang sudah dilakukan Adanya pengorbanan yang benar Dan pengutamaan cinta Berjuang Dan berda'wah Atas cinta kepada Anak Keluarga Tempat Dan kerabat Dan tidak lain hanya Karena mereka Didorong oleh Satu Pirman Allah subhanahu wa ta'ala Ayat 24 Yang artinya Katakanlah Jika Bapak-bapak Anak-anak Saudara-saudara Istri-istri Kaum keluarga Harta kekayaan Yang kamu Usahakan Kemudian Perniagaan Yang kamu Khawatir Kerugiannya Dan rumah-rumah Tempat tinggal Yang kamu Sukai Adalah Lebih Kamu cintai Daripada Allah Dan Rasulnya Dan dari Berjihad Di jalannya Maka Tunggulah Sampai Allah subhanahu wa ta'ala Mendatangkan Keputusannya Dan Allah Tidak Tidak Memberi Petunjuk Kepada Orang-orang Yang pasih Jadi ini Adalah Merupakan Satu Apa ya Yang dilakukan Ubadah Tadi adalah Bagaimana Dia memutamakan Berjuang Di calon Allah subhanahu wa ta'ala Daripada Itu tadi Bukan berarti Tidak penting Ya Bukan berarti Mengabaikan Menganggap Sesuatu Yang tadi Yang di atas Tidak Tidak penting Kemudian Artinya Berjuang Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Itu jauh Lebih Lebih utama Masya Allah Jadi Kita tahu Sintif Tadi kan Ustaz Khair Di awal Bahwa memang Anak ini kan Perhiasan Apalagi Anaknya sedang Lagi lucu-lucunya Misalnya Luar biasa Tapi ini Ustaz Khair Apa kaitannya Hanya untuk Yang berdakwa Saja Atau Kan Banyak keluarga Banyak keluarga Ada memang Mengambil Apa ya Peran dia berdakwa Apapun itu Posisinya Tapi ada juga Keluarga-keluarga Lain yang Memang Dia Mungkin Mikirnya Dakwa itu Pencerama Ini Jadi sehingga Ketika dia Punya anak Dan dia Tidak Memilih Peran Pencerama Sebenarnya Ustaz Apakah itu Masih berlaku Untuk Orang tersebut Khususnya Suami ini Misalnya Apakah Mendahulukan Kepentingan Islam itu Lebih utama Dari anak Itu Bisa berlaku Bagi mereka Atau Seperti apa Ya Ustaz Tentunya Kalau kita Berbicara Ayat ini Adalah untuk Semua orang Yang beriman Bahwasannya Tidak ada Hanya untuk Sebagian-sebagian Orang Karena memang Gini Kalau dakwah Ini kan Jangan kita Maknai Terlalu sempit Kalau kita Maknai Yang berdakwah Itu hanya Yang menyampaikan Ayat Dan kemudian Yang mereka Apa namanya Sebata Yang hanya Bisa Bercerama Di podium Di mimbar Maka nanti Perannya Orang yang Lain Yang tidak Memiliki Kapasitas Untuk Sebagai Seorang Pencerama Apakah Tertutup Untuk dia Menjadi Orang yang Berdakwah Tentunya Tidak Makanya Peran dakwah Ini memang Harus kita Pahami Bahwasannya Ini juga Merupakan Perintah Dari Allah Subhanahu Dan Allah Katakan Orang yang Mau Masuk Kedalam Da'wah Orang yang Mau Mengajak Kepada Yang Ma'ruf Dan Mencegah Daripada Yang Mungkar Maka Itu adalah Orang-orang Pilihan Kata Allah Subhanahu Dan mereka Itu adalah Sebaik-baik Umat Yang Allah Subhanahu Wata'ala Firmankan Khairukum Khairukum Khairun Apa namanya Sebaik-baik Kalian adalah Khairun Sebaik-baik Manusia Adalah yang Allah Utus Bagi manusia Untuk Mengajak Kepada Yang Baik Dan Mencegah Daripada Yang Mungkar Ini baru Ayat Maaf Tadi lupa Ayatnya Kuntum Khaira Ummatin Kalian Adalah Sebaik-baik Ummat Dikeluarkan Untuk Manusia Kalian Diperintahkan Untuk Mengajak Kepada Yang Ma'ruf Dan Untuk Mencegah Dari Yang Mungkar Berarti Mungkin Yang Ditangkap Bang Darla Di sini Adalah Kepentingan Islam Ini Bukan Berarti Kita Berdakwa Kita Dari Dimimba Tapi Bahkan Kita Mengerjakan Sholat Melaksanakan Seruan Allah Juga Artinya Kan Oh Ya Itu Kan Kepentingan Islam Kamu Jangan Sampai Dengan Bermain Dengan Anak Anak Yang Lucu Lucu Tadi Akhirnya Kamu Tidak Menyambut Seruan Allah Lewat Azan Itu Bisa Seperti 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 Kemudian Kan Gini Juga Bang Darda Kalau Kita Maknai Da'wain Dalam Arti Yang Luas Ketika Kita Berada Di Satu Tempat Bekerja Kita Bisa Memberikan Teladan Saja Itu Da'wah Itu Da'wah Da'wah Bilhal Yang Kita Contohkan Orang Melihat Dan Orang Ikut Tanpa Kita Lisankan Tapi Kita Contohkan Dan Kemudian Orang Mengikutinya Jadi Jangan Berkecil Hati Untuk Sahabat Yang Aduh Saya Ini Ilmunya Tidak Bisa Ngomong Kayak Ustaz Di Mimbar Jangan Berkecil Hati Banyak Jalan Banyak Cara Kita Untuk Menyampaikan Da'wah Ini Artinya Kita Pahami Kita Harus Mengambil Bagian Orang Yang Terbaik Yang Allah Katakan Tadi Kalian Sebaik Baik Umat Dan Kalau Itu Sudah Terpatri Dalam Diri Kita Insyaallah Kemudian Allah Kan Tuntun Juga Bagaimana Bisa Menikmati Berjuang Di jalan Di jalan Allah Dan Itu Sebuah Kenikmatan Jadinya Karena Memang Kalau Kita Baca Di dalam Sejarah Kenapa Para Sahabat Itu Semua Mengambil Bagian Kemudian Ngerespon Apa Yang Di Di Perintahkan Oleh Rasul 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 Allah Sallallahu Sallam Ini Bahkan Semuanya Diberikan Gitu Ya Artanya Jiwanya Direlakan Untuk Agama Ini Untuk Islam Ini Jadi Seperti Itu Ya Bang Bang Dardaya Mudah Mudah Apa Namanya Maka Apa Namanya Ada Dalam Sebuah Ungkapan Sehona Nah Nah Nduduat Kobla Kulli Seh Kita Ini Adalah Dai Sebelum Sebelum Apa Apa Jadi Apapun Profesi Kita Kita Tanamkan Di dalam Diri Kita Sebagai Seorang Dai Sehingga Kita Menikmati Proses Yang Kita Lakukan Semua Amal Amal Yang Kita Lakukan Itu kita lakukan semua dimanapun kita Kita menjadikan itu sebagai Dari sarana kita Untuk mengajak kepada orang Orang banyak untuk mengajak kepada Allah Dan lagi-lagi Itu adalah Lebih utama Jika dibandingkan keasyakan kita bermain Dengan anak-anak di rumah Bukan berarti kita Kejam dengan anak-anak tinggal tidak Tapi di kalap Dihadapkan Kepada dua hal itu Maka kita harus Berdakwah Maka sama halnya Seperti yang dilakukan oleh Hasan Al-Banna Pada suatu saat Di dalam buku ini dikatakan Pada suatu saat ketika ia akan Keluar rumah Kemudian anaknya Saiful Islam namanya Menderita sakit Menderita sakit keras Dan hampir mendekati Kematiannya Maka istrinya bilang Jika kau tinggal Tinggal bersama kami Dan duduk di dekat Anaknya Anakmu Yang sakit Tentu kami akan merasa tenang Ia menjawab Hasan Al-Banna tadi menjawab Dari penyampaian istrinya Sambil menenteng tasnya Jika Allah Menganugerahi kesembuhan Kepada anakku Maka bagi Allah Segala puji Dan karunia Karunia itu Dan jika Allah Mentakdirkan Untuk Untuk meninggal Maka sesungguhnya Kakeknya lebih Mengetahui jalan Menuju Menuju kubur Kemudian ia keluar Sambil membacakan Firman Allah Kul ingkana Aba Ukum Wa abana Ukum Wa ihwan Ukum Katakanlah Jika Bapak-bapak Anak-anak Saudara-saudara Kamu Hingga akhir Daripada ayat tadi Ya betul Dalam Quran Surah At-Tawbah Ayat 24 Tadi gitu ya Sampai habis Dibacakan oleh Hasan Al-Banna Untuk menenangkan Istrinya Ketika ditinggal Dan beliau Tetap keluar Untuk Berda'wah Seperti itu Itu perjuangan yang berat ya Kalau kita lihat ya Berat banget ya Kondisi sakit Tapi harus keluar Untuk berda'wah Masya Allah Mungkin kita saat ini Tidak sampai Dihadapkan pada Hal seperti Hasan Al-Banna Pada saat itu ya Karena memang Hasan Al-Banna ini kan Seperti yang kita tahu Beliau adalah Seorang pendawa Yang luar biasa ya Ustadz ya Dikala itu Yang sering Jalan-jalan keluar ya Ustadz ya Dari satu tempat Ke tempat lain Masya Allah Menyampaikan Islam ini Betul Nah zaman sekarang kan Kita mungkin Ya Ustadz sendiri lah ya Berda'wah sekarang Lewat radio Misalnya ya Kalau disuruh mungkin Jalan yang ke Tempat-tempat jauh Mungkin belum Belum ini ya Wallah alam Wallah alam Tapi intinya memang Ketika dihadapkan Pada hal tersebut Kita harus ini Ustadz ya Memang betul-betul Berusaha untuk Mendahulukan Mendahulukan Allahu Akbar Maka disini Dalam sebuah Sabda Rasulullah 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 Salatum Man kunna Fihi Wajadah Halawatal Iman Ayyakuna Allah Warasul Lahu Ahab Ilayhi Mimma Siwah Huma Wa Ayyuhib Pal Mar'u La Yuhib Buhu Illa Lillah Tiga hal Yang apabila Berada pada Seseorang Maka Ia akan Mendapatkan Manisnya Iman Apabila Allah dan Rasulnya Lebih ia Cintai Daripada Selain Keduanya Apabila Mencintai Seorang Hanya Karena Allah Dan Tidak Suka Kembali Pada Kekupuran Sebagaimana Ia tidak Suka Untuk Dilemparkan Kedalam Api Neraka Artinya Tadi Apa Itu bisa Dicapai Adalah Orang Yang Hatinya Dipenuhi Dengan Keimanan Dan Kecintaan Kepada Allah Dan Rasul Kalau Sudah Cinta Terhadap Allah Rasul Maka Dia akan Siap Mengorbankan Apa Saja Pun Kalau Mungkin Kalau Kita Lihat Kalau Orang Sudah Cinta Bang Darda Kalau Dalam Keseharian Sajalah Kalau Kita Lihat Dua Insan Yang Sedang Sedang Jatuh Cinta Kadang Apapun Ditempuh Jarak Yang Jauh Diusahakan Untuk Bisa Sampai Kesana Itu Atas Dasar Dorongan Cinta Maka Orang Yang Berjuang Itu Kalau Sudah Cintanya Kepada Allah Dan Rasul Yang Utama Maka Apapun Dia akan Lakukan Untuk Allah Rasul 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 Maka Di dalam Hadis Nabi RT Rasul 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 Al-Anna Ya Umar Al-Anna Kamu La Imanuka Ya kan? Ruahul Bukhari Bahwa Umar bin Khattam berkata kepada Nabi SAW Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah SAW Lebih aku sukai daripada segala sesuatu Maka Nabi SAW bersabda Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu Sebelum ia mencintai aku lebih daripada mencintai dirinya sendiri Umar berkata Demi yang telah menurunkan Alkitab kepadamu Sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada diriku yang berada pada kedua sisiku Maka Nabi SAW bersabda Sekarang wahai Umar Sekarang telah sempurna imanmu Masya Allah Jadi kita harus benar-benar mendapatkan cintakan pada Allah dan Rasul Masya Allah Dan itu kita merasakan manisnya iman tadi Jadi seperti itu Mungkin berkaca kita pada saat di Miaustad Barangkali banyak kejadian termasuk kita Termasuk kita kadangkala Kita kan yang sudah berkeluarga Kaitannya dengan punya istri, anak di rumah Kadang kita itu kan Banyak sekali sih Bang Dada lihat Mengabaikan Ya tadi sholat Sholat ke masjid misalnya Karena asik-asik berjengkrama dengan Pasangan dan anak di rumah Atau sedang tamasha kemana Dengan mereka Itu kita tidak sampai Ketika azan Ya sudah, sudah stop misalnya Tapi ini permainannya dulu Masya Allah Jadi itu yang perlu kita evaluasi ya Ustaz Dan itu kan tadi ujian Maka di awal-awal kita pas membahas Pertama-pertama ya Dalam Quran Surah At-Tagawun Waktu itu yang kita bacakan bersama Bahwasannya kan harta anak itu adalah ujian Maka kita lulus atau tidak Betul, 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 betul Kalau tadi ujiannya Ternyata kita Ya diantaranya ujiannya seperti itu Seperti yang Bang Darda sampaikan Sampai kita menunda-nunda ketaatan kita kepada Allah SWT Dan inilah apa namanya Kalau di dalam pembahasan ini Ini adalah cerminan daripada keimanan semuanya Sehingga Da'wah ini adalah merupakan hal penting Kalau bisa Da'wah ini adalah merupakan bagian Daripada hal yang kita lihat juga penting Dalam kehidupan kita Sehingga Bukan berarti nanti Jangan sampai juga Ada kan kadang-kadang Respon yang kurang baik Seolah orang-orang yang berdakwa itu Mengabaikan Mengabaikan keluarga Nah ini harus dipahami juga Dan tentunya juga harus kita Melihat kondisi-kondisi yang ada Mungkin kalaupun Kalaupun tadi kita tidak sekuat Imannya para sahabat Tapi jangan sampai Apa namanya Ketika ada ajakan da'wah Yang selalu alasannya adalah Tidak bisa Kepada hal-hal yang mungkin Apa namanya Hal-hal yang sepele gitu ya Kemudian Itu dijadikan sebagai Alasan untuk tidak berangkat Gitu kan Atau untuk Untuk tidak berda'wah Atau berjuang dengan Allah SWT Masya Allah Bahkan seorang guru Mengajar Muridnya itu berda'wah juga ya Masya Allah Ini penting juga Buat kita semua Maka disini Di antara kecintaan itu Juga kepada Rasulullah SAW Ya di dalam Sabda Nabi SAW Yang diriwayatkan oleh Bukhari Tanda orang yang mencintai Rasulullah SAW Adalah dia mengikuti Sampai dia sanggup Mengikuti Mengkondisikan Hawa nafsunya Ya untuk bisa mengikuti Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW Memang itu kan tantangannya Hawa nafsu manusia itu Tantangannya Berat gitu ya Berat banget ya Masya Allah Jadi seperti itu Bang Barda Ya Masya Allah Maka juga di dalam hadis Nabi SAW Disebutkan Tidaklah beriman Di antara kamu Sampai aku lebih dicintai Daripada hartanya Daripada anaknya Dan daripada seluruh manusia Yang ada di muka bumi ini Masya Allah Jadi kecintaannya Pertama adalah kepada Rasulullah SAW Ya kan Masya Allah Jadi seperti itu Kemudian Ini Bang Darda Apa namanya Ketika Kita berbicara Kecintaan ini Memang ini adalah Tantangan yang Yang Berat ya Apa namanya Untuk mengatur Ininya kita Kadang-kadang tadi Ujiannya itu kan banyak Betul Ujiannya banyak Ini Apa namanya Karena tadi Ada hawa Kita punya hawa Hawa nafsu Sehingga ya Dari dorongan Hawa nafsu itu Yang mendorong kita Untuk tidak Tidak Mau bergegas Tidak mau bergegas Untuk melakukan Ketaatan Atau untuk berdakwah Atau bahkan Mencari-cari Sesuatu yang Yang sebenarnya Itu bukan sesuatu Yang menjadikan Ujur buat kita Untuk tidak berdakwah Masya Allah Apalagi kalau sudah Rumah nyaman Besar Anak-anak yang lucu-lucu Pasangan yang Ganteng Cantik Masya Allah Sudah Sudah Kayaknya rupa ya Segalanya ya Di luar sana Mesti ada kehidupan Dan seperti itu Bang Di pembahasan kita Hari ini Dan bagaimana kita Untuk kecintaan kita itu Artinya Harus kita Utamakan cinta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rasulnya Kemudian itu Sehingga itulah Yang menghadirkan Nilai-nilai Apa namanya Nilai-nilai Sebagai seorang Pejuang Di dalam jiwa kita Siap untuk Berda'wah Siap untuk Mendahulukan Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di atas segala-galanya Di atas segala-galanya Karena Memang kita tadi Ya memang kita diperintahkan Untuk berda'wah Jadi bisa dibayangkan Kalau Kalau manusia tidak ada yang Mau Berda'wah Tapi insya Allah Tidak akan Sampai hari kiamat Akan ada saja Islam akan dijaga Allah Akan ada saja Yang berda'wah Bahkan ketika kita Tidak ikut Ke aktivitas itu Bukan kita yang Bukan Bukan Stop Aktivitas itu Bahkan tetap berjalan Tanpa Adanya kita Ya Maka kita mau Berada di barisan mana Nah itu saja tinggal Jadi juga Jangan merasa kita Penting Misalnya Gak ada aku Gak jalan Padahal gak ada Kamu juga Tidak jalan Tinggal Ruginya kita Gak ikut di sana Karena setiap apa itu Allah siapkan Menggantinya Nah itu dia Kalau kita gak mau Mengambil bagian Maka Orang yang akan Mengambil bagian Dalam berda'wah tersebut Dan karena perintah Da'wah itu wajib ya Wajib ya Wajib ya Dan ini harus Kita pahami bersama Dan ini penting Nah itu ya Sahabat swadar Yang di rumah Masya Allah Sekarang Tinggal Coba tanya Cinta kita itu Lebih tinggi kesiapan ya Cinta kepada Allah Dan Rasulnya Atau cinta kepada Perhiasan-perhiasan kita Yang ada di dunia ini Istri, anak Perhiasan Harta Rumah Masya Allah Semuanya kan Menyilaukan mata ya Ustadz ya Berat ya Cuman memang Ustadz Untuk menambah Meningkatkan keiman Nanti kan Pada bahasan yang berbeda Banyak cara Yang harus kita lakukan ya Ustadz Supaya iman kita Tetap bertambah Subur Sehingga cinta kepada Allah Dan Rasul itu Menjadi Nempel di kita Makanya kalau ada Apa namanya Ada Komunitas Komunitas yang Mereka adalah Misal pecinta dakwah Dan komunitas dakwah Mari kita ambil bagian Di situ gitu ya Masya Allah Kalaupun bagian itu Kita tidak bisa Ikut serta pada saat itu Mungkin bisa mengambil Bagian yang lainnya Nah itu ya Support dari mananya Gitu ya Jadi berdakwah itu Untuk memudahkan Kita bergabung Di komunitas-komunitas Yang kita pilih ya Ustadz ya Ada misalnya One day one juice Komunitas odoch Terus juga Kalau mau bergabung Dengan Kumpulan para dai Nah Ikadi Misalnya kumpulan Ikadi di situ Saling menjaga Atau juga Kalau ada sahabat-sahabat Yang mau siaran di radio Ini salah satu Bisa juga ya Ustadz ya Dan lain sebagainya Masya Allah Sahabat-sahabat Dan mungkin Bagi sahabat yang Masih malu-malu Ya tadi Teladan sahabat-sahabat yang dilakukan Itu juga bagian dari da'wah Tempat Solat di masjid Dilihat orang Wah Masya Allah Orang tadi Apa ya Terenyuh dengan aktivitas kita Itu juga berda'wah Baik Ustadz Terima kasih Ustadz Atas kehadirannya sore hari ini Semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi Menjadi inspirasi bagi sahabat semua Amin Amin Untuk kuat Untuk kuat Mendahulukan kepentingan Islam Di atas kepentingan Di luar itu Termasuk Kecintaan kita kepada anak-anak kita Yang lucu-lucu tadi Yang seperti perhiasan itu Mungkin itu Bang Darda ya Untuk sore hari ini Mungkin itu Untuk bukan depan Bang Darda Mungkin perlu kita Apa namanya Kita sampaikan di sini Supaya Pendengar suada juga Mengetahui Topik bahasan kita Nanti di pekan depan Nah itu apa Menghukum Dan meninggalkan Atau memboykot anak Untuk kepentingan pendidikan Menghukum Atau memboykot anak Untuk kepentingan pendidikan Untuk kepentingan pendidikan Oke Jadi menghukum itu Gimana nih pandangannya Di buku ini Untuk kepentingan pendidikan Untuk mereka Gimana Apakah bagus Atau tidak ya Jangan sampai juga kita Anti terhadap menghukum Nah itu Tapi nanti hukumannya Apa dulu Seperti apa Makin menarik ya Ustadz Ya Pak Azan kita Karena memang ada kan Ustadz Dilarang Bilang ke anak itu Jangan ya Bingung Saya sebagai orang tua Bingung nih Kalau gak boleh pakai Jangan Gimana ya caranya Oke Apalagi Menghukum gimana nih Apakah boleh atau tidak Kita dengarkan pekan depan Baik Ustadz Terima kasih Ustadz Semoga Allah Membalas dengan pahala yang berlipat ganda Amin Ya Rabbul Alamin Baik sahabat suada Demikian kebersamaan kita Di Inspirasi Sore Program Tarbiyah Bersama Ustadz Khairuddin Harahab Sore hari ini Terima kasih atas partisipasinya Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Balasnya dengan pahala yang berlipat ganda Amin Ya Rabbul Alamin Mari kita tutup dengan Hamdallah Alhamdulillah Ya Rabbul Alamin Dan doa Kefaratul Majlid Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum Assalam Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanahu Wa Ta'ala